Hai, Assalamualaikum teman Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Dan juga like, komen, dan share ya video ini Terima kasih Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau cek tas kuliah aku apa aja di dalam tas isi kuliah aku Yuk, jangan sehat aja Jadi disini yang pertama ada buku Buku tulis biasa, kayak waktu SMA Sebenernya di kuliah itu kalian mau pakai binder atau buku kayak gini Binder kecil, binder besar itu gak ada masalah Yang penting kalian punya pengetahuan untuk catat ketika dosen lagi bicara gitu Tapi sebenernya kalau misalnya kalian gak punya catatan pun gak ada masalah Dosen gak akan nanyain atau disuruh kumpulin kayak waktu SMA gitu Jadi itu kalian simpen baik-baik buat kalian sendiri Dan buat belajar UTS atau UAS nanti Selanjutnya ada handphone buat belajar Egg sama stabilo yang terpenting Kayak gini stabilo Terus sama penanda buku gitu loh Kalau misalnya kalian baca buku, kalian bisa tandain gitu Nah next Selanjutnya aku bawa payung Tapi sebenernya payung ini jarang aku bawa juga Kalau lagi misalnya bukan aja aku bawa Tapi kadang aku juga coba buat jaga-jaga aja sih Selanjutnya ada rudung, jadi kunung langsung Jadi kan aku kalau kuliah tuh baliknya sebelum tumbuh Jadi aku selalu tumbuh dulu Tapi kadang selalu tumbuh dulu di kampus Sekarang juga langsung balik Karena ada kondisi juga sih Cuman supaya gak ribet karena habis tumbuh Jadi aku langsung pake ini gitu loh Dan buat nanti semester 2 pas masuk sih sebenernya Tapi semester 1 gak pernah aku ingin Cuman aku udah punya rencana Dan yang terakhir Kuliah pencetan Jadi pencetan itu fungsinya Buat kalau ada deadline atau misalnya Apa namanya Tugas Terus kayak tugasnya apa sih Apa aja disini aku catat Atau misalnya aku mau ikut organisasi juga Jadi kalau misalnya ada penyebutnya aku tulis disini Jadi aku tulisahin sama buku Bukunya cuma satu ya Dari semua matku tuh cuma satu Ini jadi satu semuanya Jadi kalian tulis aja Kayak waktu jaman SD gitu loh gak sih temen-temen SD tuh kan Eh SD kalian bisa gak sih? Aku kalau gak salah tuh digabung deh Kalau gak salah aku tuh digabung Jadi bahasain Kalau gak salah ya aku lupa Waktu semenjak SDMP baru bisa-bisah Aku baru ingat bisa deh Gak bisa sudah bisa Cuma Buku ceketan sama latihannya digabung Nah kalau kuliah Kalian campur aduk sih juga gak ada masalah Karena aduk sih gak akan meriksa ini Tapi Tapi nanti kalian pulis ini Udah sih segitu aja Isi tes aku Makasih ya yang udah nonton Semoga bermanfaat Makasih Makasih banget untuk temen-temen yang udah nonton video ini Dan jangan lupa ya subscribe-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.